Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Zona yang pertama itu adalah zona yang kategori saya bisa pengaruhi. Kemudian saya bisa atur. Saya bisa atur, saya bisa-bisa pengaruhi. Itu zona pertama. Paling kecil, dia jumlahnya lebih kecil. Yang kedua, zona kedua, saya bisa pengaruhi. Saya bisa pengaruhi, tapi saya nggak bisa atur. Dan yang ketiga, itu adalah zona yang kategori saya tidak bisa pengaruhi. Saya tidak bisa pengaruhi. Dan saya juga tidak bisa atur. Ini penting sekali dipahami oleh kita, dan sangat penting. Karena itu, saya memasukkan dalam buku TMB, Bapak dan Ibu sekalian, bagian dari edukasi penting yang disebut namanya tiga zona pengaruh. Dan kalau ditanya, mana yang harus menjadi titik tekan kita, titik perhatian kita yang paling utama, yaitu yang pertama dan yang kedua. Zona pertama dan zona kedua. Zona di mana, yang pertama saya bisa pengaruhi dan saya bisa atur. Dan zona yang kedua adalah zona di mana saya bisa pengaruhi, tapi mungkin saya belum bisa atur. Sementara zona ketiga, kita cukup memahami dan memalumi. Dan kemudian mencari celah apa yang kita bisa lakukan di zona yang ketiga tersebut. Dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini, zona ketiga apa nih faktornya? Kalau dalam hal yang lebih besar, itu regulasi. Pemerintah, kebijakan negara, aturan, peraturan, undang-undang. Itu kita tidak bisa pengaruhi, tidak bisa atur juga di kondisi kita. Itulah mengapa entrepreneur, para pebisnis, para pengurusaha adalah orang-orang yang sangat struggle. Dia sangat mampu bertahan dalam apapun kondisinya. Dia akan memaksimalkan semua potensi yang ada untuk mencari celah di setiap kemungkinan yang ada meskipun dalam posisi yang serba tidak mungkin. Itulah seorang pebisnis yang hebat. Yang kedua, kalau dalam konteks HNI, zona ketiga ini apa? Zona ketiga ini banyak hal. Salah satunya adalah aturan perusahaan, success plan di dalamnya, support system yang diatur juga oleh teman-teman yang ada di sales. Kemudian juga produk, Bapak-Ibu sekalian. Maka ini bagian dari attitude. Waduh, produk yang satu kosong, kadang kosong, kadang enggak. Satu muncul, sudah sempat launching, hilang lagi, dan seterusnya. Maka sebagai seorang networker, kita harus paham, itu bukan jadi ranah kita. Bahwa yes, bahwa itu menjadi satu hal yang menjadi tantangan buat kita, mengkomunikasikan buat kita. Dan Bapak-Ibu tidak perlu khawatir sebab ada banyak orang yang ikut membantu mengurusi hal tersebut. Tapi kita mesti pahami sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang networker, itu berada di zona tiga. Berarti apa? Saya enggak bisa pengaruhi, saya enggak bisa atur. Nah, yang kedua, zona kedua ini adalah zona yang saya bisa pengaruhi, tapi mungkin saya enggak bisa atur. Ini nyambung sama pertanyaan Pak Khalid tadi. Ada mitra kita menjauh di sana, kemudian tiba-tiba di prospek, di-closing oleh orang lain. Kira-kira begitu ya Pak Khalid. Maka apa yang harus kita bisa lakukan? Pertama, kita pahami dia berada di zona dua. Kita bisa pengaruhi, tapi kita mungkin enggak bisa atur. Kenapa enggak bisa atur? Oh, berarti orang yang di prospek tersebut, dia belum kategori tim solid saya dong. Kenapa? Karena kalau tim solid saya, jaringan utama saya, the core of the core, inti dari intinya kita, itu pasti dia ada di zona satu. Tapi kalau dia berhasil di prospek oleh orang lain, kemudian pindah jaringan, berarti dia ada di posisi zona dua. Itu satu. Yang kedua, sahabat seperjuangan kita yang ada di sana, yang kemudian memprospek mitra aktif kita dengan cara yang mungkin, mungkin kurang tepat atau kurang asar, kita perlu pahami juga bahwa kita insya Allah masih bisa pengaruhi, meskipun kita enggak bisa atur dia. Maka, apa yang bisa kita lakukan nih? Yang pertama adalah berkomunikasi kepada sahabat seperjuangan kita yang ada di sana. Berkomunikasi juga dengan mitra yang kemudian tadi direkrut dengan cara yang tidak sah, misalnya, atau kurang etis, atau kurang ahsan. Apa faktornya, apa masalahnya. Maka di sini ada beberapa hal yang mesti dipahami oleh kita nih, Pak Khalid dan teman-teman semua. Jika, saya kayaknya pernah menyampaikan ini dalam beberapa kesempatan yang lalu ya, dalam bentuk Friday on Fire, kalau enggak salah, jika yang direkrut, ini saran ya, Bapak Bersiuk, ini saran ya, yang direkrut ulang adalah mitra kita, mitra kita direkrut ulang secara sah, secara sah. Secara sah itu artinya apa? 6 bulan berturut-turut, dia tidak belanja. Lalu kemudian, atau dia mungkin enggak lapor, atau dia belanja, tapi enggak di input. Dan seterusnya, direkrut ulang, mitra kita secara sah, maka kita harus pahami, pahami, maklumi. Kenapa? Karena secara sistem sah. Tapi sebaliknya, jika kita yang memprospek orang lain, memprospek orang lain, dan mitra tersebut, dan mitra sudah ber-ID, sudah ber-ID, maka jangan, jangan direkrut ulang, jangan tergoda untuk direkrut ulang. Meskipun sudah 6 bulan. Meskipun, meskipun sah bisa direkrut. Bapak Ibu, paham enggak yang saya maksudnya? Pak Tomida, Pak Khalid, bisa pahami yang saya maksud? Paham. Paham ya? Jadi ketika yang direkrut itu adalah mitra kita, dan itu sah secara sistem, maka ya pahami, maklumi, evaluasi. Pahami, maklumi, evaluasi. Tapi sebaliknya, ketika kita yang memprospek orang lain, dan orang tersebut sudah ber-ID, meskipun sah untuk direkrut, artinya sudah 6 bulan tidak, 6 bulan tidak belajar. Tidak ada poin, tidak ada poin. Berarti sah. Maka jangan direkrut. Meskipun sah. Ini namanya leader yang sangat berkarakter. Leader yang sangat punya, mentalitas pemenang. Dan dia yakin tidak akan tertukar. Kalau di antara kita semua yang hari ini hadir, punya semangat seperti demikian ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak tergoda, tidak terburu-buru untuk merekrut seperti itu dengan cara yang tidak benar. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan lebih dulu kepada induknya, kepada mentor-ridernya, maka itu yang terbaik. Atau contoh lain. Contoh lain. Yang ini jelas-jelas sah. Contoh lain. Jika ada pasangan suami istri, pasangan, pasutri. Suami ber-ID. Istri tidak. Tidak ber-ID. Lalu direkrut mitra-kita tersebut istrinya maka pahami. Pahami, maklumi, evaluasi. Kenapa? Karena ID di HNI sifatnya satu orang satu. Dia tidak suami istri. Kalau ada pasangan suami istri, suaminya ber-ID atau pasangannya ber-ID, istrinya tidak ber-ID, lalu istrinya direkrut oleh orang lain. Atau kebalikannya. Kadang-kadang sering terjadi kebalikannya di sini. Istrinya ber-ID, suaminya tidak, yang direkrut adalah suaminya, lalu kemudian istrinya diajak pindah, maka pahami, maklumi, evaluasi. Kenapa kita waktu itu ngerekrut gak sekaligus? Kenapa Bapak dan Ibu sekalian kalau ngerekrut gak sama kakak-kakaknya sekalian? Kartu keluarga semua diminta rekrut semua satu keluarga itu. Semuanya. Tapi sebaliknya, kalau kita yang merekrut, kalau kita bertemu pasangan yang belum ber-ID, pasangan belum ber-ID, sementara pasangannya yang lain sudah, maka jangan direkrut. Jangan direkrut. Bapak Ibu bisa pahami ya, tapi edukasikan. Ibu belum punya ID, Bapak belum punya ID, gak punya sih, tapi saya suka ngeliat produk kainnya ada di rumah saya. Oh mungkin istrinya udah, kainnya mungkin udah deh istri saya gitu. Maka, jangan direkrut. Yaudah Pak, Bapak sama saya jangan. Tapi Bapak sekarang pulang, daftar sama istri Bapak gitu. Penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang disebut namanya leader yang berkarakter, leader yang ber-etitude. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, rezeki tidak tertukar. Karena rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, tugas kita adalah memastikan cara kerja kita, cara kerja yang terbaik, yang elegan. Dan ini memastikan bahwa langkah-langkah kerja kita insya Allah menjadi nilai-nilai yang berkah. Nah ini hal mendasar, bagian dari edukasi penting dalam membangun etitude kerja. Sebab ketika kita bicara tentang bisnis, dia tidak bicara tentang aturan semata, tapi dia bicara tentang etika di dalamnya. Dia bicara tentang sesuatu yang lebih di atas aturan. Aturan sifatnya tertulis, tapi ada yang di atas aturan gitu ya. Ada adab di situnya, ada etika di situnya, dan seberusnya ya. Adab di atas ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Keren banget. Luar biasa, Pak Khalid. Ya, ini memang begitu, Pak Fili. Bahkan ada yang unik nih, ada pertanyaan unik juga, Pak Fili. Menggoda ketika melihat... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax